Soal pertemuan Prabowo Jokowi dan Gibran di kediaman Presiden Jokowi di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah, kita tanyakan pada jurnalis kompastif, ya ada Widi Nugroho. Selamat petang, Widi. Apakah pertemuan masih berlangsung? Jika sudah selesai, Widi, apakah sudah ada pernyataan soal hasil dari pertemuan Prabowo Jokowi dan Gibran di Solo? Ya, ramah Tiberahim dan Saudara. Pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi Dodo baru saja sudah selesai, kurang lebih pukul 15.40 lalu. Dan Prabowo Subianto sendiri sudah bergerak meninggalkan Solo menuju pangkalan udara di Sumarmo untuk melanjutkan petugian berikutnya. Bisa saat ini kami memang masih belum mendapatkan keterangan pasti apa yang dibahas dalam pertemuan Presiden Jokowi tadi dan belum ada konferensi pers yang dijelar dari siapapun untuk menjelaskan materi atau apapun yang dibahas dalam pertemuan Presiden Jokowi kedua Pemimpin tadi. Ini yang dibahas, ini merupakan pertemuan kedua dalam satu misi terakhir setelah setelah melalui Presiden Jokowi maupun di Pemimpin Prabowo bertemu di Jakarta. Dan kami masih menunjuk sampai saat ini. Apakah ada materi-materi yang dibahas? Nanti akan dipaparkan oleh diri bicara atau siapapun. Kami masih belum mendapatkan informasi baik dari Higran Raka Bumin sendiri maupun Prabowo Sidianto. Pada saat meninggalkan lokasi pun Prabowo hanya melambatkan tangan kepada awak media yang sudah menanti. Dan kami juga masih menunjukkan apakah Higran masih berada di kediaman Presiden Jokowi-Dodo ataukah bersama dengan Prabowo Sidianto untuk meninggalkan Solo. Namun, yang jelas, tadi pada saat pertemuan dibelar memang kami tidak diizinkan untuk mendekat ke lokasi kediaman Presiden Jokowi dan hanya bisa memantau dari jarak jauh, dari seberang jalan, tempat kediaman Presiden Jokowi berada. Selamat menikmati. Widi, bagaimana awalnya soal ada kabar Prabowo dan Jokowi akan makan siang bersama di Solo? Apakah ini sudah jauh-jauh hari direncanakan? Menilai lanjutnya pertemuan di Jakarta kemarin? Ya, untuk kabar pertemuan dan makan siang sendiri memang kami baru beratakan kemarin. Jadi, kabar itu cukup mendadak dan tadinya kami mendapatkan beberapa informasi tentang lokasi pertemuan keduanya. Awalnya, mereka diizinkan akan bertemu di salah satu rumah makan di Kota Solo, kemudian berubah menjadi akan bertemu di Pakalan Udara Adi Suwarmo, namun akhirnya pertemuan ini dibelar di kediaman Presiden Jokowi-Dodo di Kederaan Sumber. Dan untuk di dalam, apakah pertemuan juga dibaringi dengan makan siang, kami masih belum mendapatkan informasi terkait hal itu. Widi, siapa saja yang ikut mendampingi dalam pertemuan ini? Ya, Rahmat Ibrahim, tadi visual yang kami dapatkan, kami hanya melihat Prabowo Siyasov, saudara Kabumi saja yang di Bandara, kemudian bergerak menuju ke kediaman pribadi Presiden Jokowi. Memang padahal di Bandara tadi disambut beberapa calon kepala daerah yang diizinkan oleh Kualiti Indonesia Masih Plus. Tapi kami tidak mendapatkan konfirmasi apakah mereka juga bisa membanti hingga ke kediaman, atau hanya Prabowo dan juga saja ya, mengikuti hingga ke kediaman Presiden Jokowi. Selamat tinggal. Widi, apalagi agenda Presiden Jokowi di Solo di akhir pekan ini, setelah pertemuan tadi? Ya, Presiden Jokowi sejak Rijimat Fore sudah berada di Solo, dan pada Sabtu kemarin, dia mengunjungi sejumlah almamaternya, mulai dari SD hingga SMA, kemudian membagikan sembako kepada warga, kemudian menghabiskan waktu bersama keluarga di kediaman, dan juga tadi di Rencanatan juga akan menekar, atau berjara ke makam orang tuanya di Karanganyar. Dan rencananya, sore ini Presiden akan bertolak ke Jakarta, kekembali melakukan tugas-tugas, menjilang kurna tugas pada minggu depan. Sementara untuk Gibran sendiri, kami belum mendapatkan informasi apakah akan menghadiri penutupan Pekan Paralimpiade Nasional pada malam nanti atau tidak. Yang jelas, untuk penutupan Paralimpiade nanti, bukan Presiden yang akan melakukan. Gitu, sama Tindai. Selain Presiden Jokowi, juga Gibran tentu pekan depan akan dilantik sebagai wakil Presiden. Apalagi agenda Gibran nanti selama di Solo, sampai sebelum pelantikan, apakah akan intens bertemu dengan warga, atau seperti apa, Widi? Ya, Gibran sejak kedatangan di Solo pada hari Jumat, itu sudah berkeliling menuju ke beberapa penyi ke Parnas, atau Pekan Paralimpiade Nasional. Kemudian disusukan bersama calon kepala daerah yang diusung Koalisi Indonesia Medi Plus, seperti di Kora Solo, bersama Respati Arji dan Asri Hidayani, dan tadi bersama dengan calon kepala daerah di Kabupaten Kewi Lali. Memang kegiatan Gibran selama di Solo adalah mendampingi calon-calon kepala daerah yang diusung oleh Koalisi Indonesia Medi Plus untuk disusukan menemui rakyat dan belajar masalah, seperti yang sering dikatakan oleh Gibran pada saat mengunduni wilayah-wilayah tertentu. Dan untuk setelah hari ini, Gibran seharusnya dijadwalkan untuk kembali ke Jakarta untuk memperkihaskan pelantikan dan juga kegiatan-kegiatan lain di Jakarta. Sampai jumpa. Oke, baik. Terima kasih. Widi Nugruh untuk laporan Anda langsung dari Solo, Jawa Tengah.